Mazda MX-30 Mobil listrik pertama Mazda siap bersaing Mobil listrik pertama Mazda dipastikan sudah bisa dipesan oleh konsumen di Eropa. Mazda MX-30 telah melakukan debut global di Tokyo Motor Show 2019 silam dan diklaim berhasil mencuri perhatian pengunjung dari berbagai negara. Pada awal dikenalkan, Mazda MX-30 masih menjadi mobil konsep yang belum dipastikan kapan waktu produksinya. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan, produsen mobil mewah asal Jepang ini telah memastikan akan segera meluncurkan mobil listriknya dalam versi produksi massal. Dalam proses pengembangannya, mobil ini mengusung konsep Pure Unique Jinba Itai Driving Experience. Dengan mengusung konsep tersebut, MX-30 telah mengusung Sky Active Facial Architecture yang sebelumnya telah digunakan dalam diri CX-3 dan Mazda 3. Selain rangka canggih tersebut, mobil listrik ini juga telah dilengkapi dengan fitur elektrik G-Vectoring Control Plus, EGVC Plus, yang diklaim akan memiliki peranan sangat besar terhadap performa MX-30. Berkat adanya fitur ini, MX-30 diakni akan sangat konsisten dan tepat dalam menyalurkan torsi serta gaya gravitasi kendaraan. Sebagai mobil bertenaga listrik, Mazda MX-30 akan mengusung teknologi penggerak listrik yang dinamakan E-Sky Active. Sumber tenaga listrik tersebut terdiri dari baterai lithium-ion berkapasitas 35,5 kW jam. Berkat baterai baru tersebut, pesaing Mitsubishi Outlander PHEV ini diklaim dapat menempuh jarak hingga 200 km dalam sekali pengisian daya penuh. Produsen mobil mewah asal Jepang tersebut masih merahasiakan spesifikasi lengkap sumber tenaga listrik crossover terbaru ini. Selain dilengkapi dengan beragam fitur canggih, crossover listrik ini memiliki desain yang sangat unik. Mazda tidak lagi menggunakan pilar tengah pada produk ini dan menyematkan pintu bergaya gunting, switch it doors layaknya brand premium Eropa. Desain ini diyakini merupakan evolusi baru Mazda dari bahasa desain. Kodo untuk produk-produk barunya di masa depan. Sedangkan pada interiornya, MX-30 akan memiliki layar digital khusus untuk pengaturan pendingin udara AC. Mazda juga menggunakan bahan ramah lingkungan untuk bagian interiornya, yaitu dengan menggunakan serat plastik daur ulang pada bagian trim pintu, kulit kayu yang diolah kembali pada bagian dashboard dan premium vintage lederete pada bagian jog. Mazda MX-30 akan segera dipasarkan pada Maret tahun 2020 di beberapa pasar otomotif Eropa. Sedangkan untuk pengiriman unit akan dilakukan pada semester ke-2 2020. Di Jerman, Mobil ini akan dijual dengan harga mulai dari 37 dolar AS 42 sen atau setara dengan 527 rupiah jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!